Semangat pagi, hari ini kita mau share tentang cara orang-orang kaya di lurang sana bisa jadi kaya. Hari ini kita mau share cara itu. Nah, jadi kenapa orang biasa-biasa aja? Ini kuncinya, rahasianya adalah orang-orang kaya itu ternyata banyak sumber-sumber penghasilannya. Banyak keran rezekinya, banyak pipa penghasilannya. Berbeda dengan orang-orang yang biasa saja, maka rupanya sumber penghasilannya cuma satu seperti itu. Misalnya dia jadi karyawan, yaudah dia makan gaji saja. Berarti cuma satu. Ternyata orang kaya itu banyak sumber penghasilannya. Hari ini kita mau share apa saja yang mereka lakukan sehingga mereka kaya raya, ternyata sumber penghasilannya kurang lebih ada lima. Yang pertama, yang pertama tadi yang disebutkan, sumber penghasilan itu bagi kita pribadi, yang pertama itu bisa dari gaji. Ya, misalnya juga menjadi seorang guru, menjadi seorang profesional, tukang bangunan, dia dapat proyek, dia bangun, dapat gaji. Dari gaji, itu yang pertama. Yang kedua, dari jualan. Jualan. Misalnya dia menjadi reseller barang orang. Jadi tanpa modal, menjualkan barang orang saja. Ya, barang orang dijual, dapat keuntungan. Jadi sudah dua. Satu gaji, dua jualan misalnya sebagai reseller. Yang ketiga, bagi hasil. Dari usaha dia sendiri. Misalnya dia, misalnya kita ada usaha kopi, kemudian kita jual harganya 100 ribu, dapat untung 20 ribu. Kita ajak orang untuk menjualkan balik reseller ya. Misalnya reseller juga. Tadi kita jualan dari jadi reseller. Yang ketiga, kita membuka reseller untuk orang lain. Jadi orang jual 100 ribu, dia 190 ribu. Kita dapat untung 10 ribu. Itu 50 persen. 10 persen juga gak apa-apa. Yang penting tanpa kerja, orang jualkan barang kita, kita dapat income. Jadi sudah tiga. Yang pertama tadi adalah gaji, jualan, kemudian bagi hasil. Yang keempat adalah pipa keran rejeki dari yang namanya rental. Bisnis jasa. Bisa merentalkan kos, bisa merentalkan rumah, mobil, super motor, dan lain sebagainya. Yang terakhir, nilai aset. Nilai aset misalnya punya rumah. Punya rumah, dibeli, kemudian beberapa tahun kemudian dijual. Properti, emas, yang tidak turun tentunya, yang tetap naik nilainya. Jadi ada lima, minimal. Ya memang secara umum sih lima. Sumber penghasilan orang-orang kayak itu yang dia bangun. Jadi tidak dari satu sumber saja, tapi banyak sumber. Ya kita ulangi kesimpulan yang pertama tadi. Gaji, jualan, bagi hasil, rental, dan yang terakhir adalah nilai aset. Makanya beli rumah di tempat strategis, nanti dijual beberapa tahun kemudian. Itu sangat cepat sekali. Kita beli tanah dan lain sebagainya. Demikian sharing kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ngomong juga belum kaya-kaya amat. Tapi ini sangat bermanfaat untuk dibagikan ke semua orang. Agar bisa merubah pola pikir, tidak mentok di satu sumber rejeki. Tapi harus kemudian membuat banyak-banyak sumber rejekinya, sumber keran rejekinya. Tidak di satu pekerjaan saja, tidak di satu sumber saja. Buat pipa rejeki sebanyak-banyaknya, keran rejeki sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menikmati.